Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi muslim tentu sudah tidak asing dengan ucapan insyaallah. Ucapan ini bahkan sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika dalam suatu forum pengajian yang dilakukan rutin setiap minggu. Kemudian pembicara atau ustaz mengucapkan insyaallah kepada jemaah untuk pertemuan yang akan digelar berikutnya. Dalam majelis ilmu yang saya ikuti, guru-guru kami maupun sahabat-sahabat kami selalu mengucapkan insyaallah dalam semua kegiatan yang dilakukan karena kepastian itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Namun istilah ini tidak jarang disalah artikan. Seperti ketika mengucapkan insyaallah untuk membuat suatu janji kemudian di hari berikutnya tidak menepati apa yang telah diucapkan. Ini adalah sesuatu yang salah. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24 Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu. Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi. Kecuali, dengan menyebut, insyaallah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Tafsir Surah Al-Kahfi ayat 23 dan ayat 24 Beberapa orang kuraisi bertanya kepada Nabi tentang roh, kisah penghuni gua dan kisah Zulkarnain. Nabi Muhammad menyuruh mereka datang besok pagi dan beliau menjanjikan akan menceritakan kepada mereka peristiwa ini. Allah memberi pelajaran dalam ayat ini. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu. Yakni menjanjikan akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan atau melakukan sesuatu dengan berkata aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali engkau janjikan hal itu dengan mengatakan insyaallah. Yakni, jika dikehendaki Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa mengaitkan janjimu dengan kehendak Allah. Begitu engkau ingat, kaitkanlah janjimu itu dengan mengatakan insyaallah dan katakanlah, Wahai Nabi Muhammad, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku untuk menjelaskan sesuatu kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Yakni dari kisah penghuni gua dalam memberi petunjuk kepada kenabianku. Setelah memberikan tuntunan kepada Nabi Muhammad, ayat ini meneruskan kembali kisah penghuni gua. Dan mereka tinggal dalam gua dalam keadaan tertidur di dalamnya selama 300 tahun menurut perhitungan tahun Syamsiyah yang digunakan kaum Yahudi dan Nasrani dan ditambah 9 tahun jika dihitung menurut perhitungan tahun Komariyah yang digunakan oleh penduduk negeri Mekah saat itu. Allah SWT memberi petunjuk kepada Rasulnya tentang etika bila hendak mengerjakan sesuatu yang telah ditekatkannya di masa mendatang, hendaklah yang mengembalikan hal tersebut kepada kehendak Allah SWT yang mengetahui hal yang gaib, yang mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, dan yang mengetahui apa yang tidak akan terjadi, seandainya terjadi bagaimana akibatnya. Insya Allah bukan untuk ucapan basa-basi atau alasan yang dinilai lebih sopan ketika menunjukkan sikap ketidakteguhan dari janji yang telah dibuat. Insya Allah mengandung sikap tawadu, di mana Insya Allah membawa manusia pada kesadaran tawhid bahwa hanya Allah tempat bergantung pada segala sesuatu. Selain itu, arti Insya Allah juga dapat dipahami bahwa manusia mempercayai adanya takdir Allah. Di mana Allah yang menentukan setiap takdir hambanya di dunia. Namun kembali lagi, Allah masih memberikan kesempatan untuk mengubah takdirnya selama manusia berusaha dengan sungguh-sungguh, berdoa, dan berserah diri kepadanya. Tak adalah insan yang banyak sekali ketidakmampuan. Untuk itu saya ucapkan maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.